Gempa dengan kekuatan 6,4 Magnitudo yang mengguncang bantul Yogyakarta berdampak pada warga Klaten, Jawa Tengah. Sejumlah rumah di desa Karangpakel, kecematan Terucuk ini mengalami rusak parah. Gencangnya gempa membuat dinding sejumlah rumah retak-retak. Agar tak roboh, warga pun terpaksa menyangga bangunan menggunakan bambu. Takut rumahnya tiba-tiba roboh, warga pun terpaksa meninggalkan tempat tinggal dan mengungsi. Sementara itu, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klaten, tercatat sedikitnya ada lima bangunan di tiga kecamatan rusak akibat gempa. Karangdowo, yang mana untuk kandang ayam dan dapur, sudah rubuh semua. Sedangkan yang kedua, untuk di Terucuk, ada rumah yang sudah tidak layak untuk ditempati, karena kondisi bangunannya sudah miring semua. Terus yang ketiga, untuk di desa, tempatan Wadi, desa Melikan, yang mana ada tiga rumah yang sebelumnya memang sudah retak, karena ada goyangan dari gempa kemarin, kotaknya tambah lebih besar lagi. Gempa bumi dengan kekuatan 6,4 magnitudo melanda Bantul, Yogyakarta pada Jumat malam lalu. Guncangan gempa merusak sedikitnya 172 rumah dan membuat seorang warga meninggal dunia. Getaran gempa tak hanya dirasakan warga Bantul saja, namun juga terasa hingga ke Kabupaten Gunung Kidul dan pusat kota Yogyakarta. Getaran juga terasa hingga ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!